Halo, jumpa lagi bersama saya di Joss Family dan saat ini saya ingin mereview jenis-jenis tanaman hias yang ada di dalam aviari kami sebelum melihat tanaman hias, kita cek dulu burung-burungnya ada di sini oke, kita akan mulai dari sebelah sana ya, di atas ini tanaman hias jenis Monstera, Deliciosa nah, kenapa saya memilih tanaman hias ini? karena yang pertama, dia bisa menjadi tempat untuk tidur burung ya, dahan-dahannya di situ, tempat untuk loncat-loncat juga dan setiap malam itu, banyak burung yang suka bertengger di sini banyak burung yang suka tidur di sini ya ini Monstera, Deliciosa dulu ketika masih booming, harganya masih sangat fantastis satu daun ini dulu harganya Rp. 100.000 tapi sekarang sudah agak turun ya harganya lalu yang selanjutnya, di bagian bawah ini saya menanam jenis Kambuja Bali ini warna bunganya kuning nah, dulu ini saya dapatkan dari kakak saya di Semarang karena ini sudah ditaruh ya batangnya yang bawah ini dan sudah nggak ada daunnya dulu cuma ditaruh aja, saya ambil dua kemudian saya tanam begitu saja ternyata bisa hidup di sini ya, dan setelah agak tinggi dulu sempat saya potong-potong dan sekarang bisa menjadi tempat untuk loncat-loncat burung juga ya, jadi saya tanam di sini saya buatkan tempat menggunakan semen kemarin ketika membuat aviari dan oke, seperti ini bisa juga sebagai tempat berteduh kalau siang karena cukup panas di sini kalau siang di burung bisa juga berteduh di tanaman ini lalu yang berikutnya ini ada karet kebufarigata nah, karet kebufar dulu dapat dari teman pecinta tanaman yas harganya waktu itu saya beli Rp80.000 nah, kenapa saya menggunakan ini juga karena daunnya cukup lebar-lebar bisa sebagai tempat berlindung juga berteduh kalau misalnya cuacanya panas dan ini dulu sempat dipotong ya jadi ketika dipotong dia akan mengeluarkan cabang-cabangnya lebih banyak lagi dulu cuma satu ke atas gitu tapi sekarang sudah ada cabang-cabangnya kemudian di bawah ini lebih tepatnya rumput-rumput ya rumput yang saya dapatkan di belakang rumah itu masih asik makan malah ini wih, ada yang syuting wih malah makan aja ini kejanya jadi dia nggak takut ya nah, jadi ini rumput-rumput memang sengaja saya tanam pakai rumput ini supaya kelihatan natural ya jadi ketika besok misalnya ada burung yang sudah berjodoh kemudian ingin membuat sangkar bisa ambil dari dedaunan yang ada di sini meskipun saya juga sudah menyiapkan sangkar lalu ini ini yang kemarin sempat saya mencari-cari tapi agak susah dan akhirnya saya mendapatkan dari teman saya ini pun masih dalam bentuk stack ya dalam bentuk stack ini belum murni jadi tapi sepertinya ini hidup ini adalah tanaman murpei kenapa saya menanam ini karena memang ini adalah salah satu jenis tanaman yang disukai oleh burung-burung karena rantingnya juga besok banyak lalu juga buahnya akan disukai oleh jenis burung pemakan buah ya pohon murpei yang berikutnya jadi belum begitu banyak ya tanaman yang ada di disini karena memang tidak begitu luas ya bu tidak begitu luas nah ini ada tanaman jeruk jeruknya kemarin saya hitung sekitar 30-an ini tapi saya gak tahu ini jeruk apa namanya mungkin ada yang tahu jenis jeruk apa bisa disebutkan di kolom komentar ya dan ini saya tanam di dalam sini karena tidak banyak durinya tidak seperti tanaman atau pohon jeruk yang lain dia durinya tidak begitu banyak makanya saya berani menanam di dalam aviari ya kecuali yang di luar itu itu ada juga pohon jeruk tapi dia durinya cukup panjang-panjang akan berbahaya untuk burungnya kalau ini enggak biasanya disini tempat untuk tidur burung perencak seneng sekali dia kalau tidur disini ini masih saya tanam di dalam pot ya karena kalau mau saya bongkar kemudian saya tanam disini kok memakan cukup banyak tempat jadi biarlah seperti ini jadi biarlah seperti ini kemudian disini juga biasanya menjadi tempat untuk apa burung ketika ambil ulat lalu makan biasanya sering makan disini juga ini mengapa saya pakai di dalam aviari karena dia juga rantingnya banyak ini terakhir burung-burung kecil kolibri kemudian perencak itu dia suka sekali loncat-loncat disini berikutnya di atas ini ada angkrek dan ada sangkar ya angkrek angkreknya ini angkrek dendro tapi saya agak lupa ini warnanya apa nah ini seperti ini ya jadi burung-burung juga sering suka bertengker di atas bunga angkrek atau tanaman angkrek saya kasih dua selain juga sebagai tempat untuk bertengker burung juga sebagai kemanis ya kemanis di aviari kita selanjutnya di bagian bawah nah ini kulam kita ya kulam ala kadarnya nah ini saya tanam disini sirih enjoy kemudian akan saya biarkan dia merambat ya ke sini ke atas ini saya pakai akar apa ya senggani atau apa ya namanya agak lupa ini saya pakai dua saya tanam menggunakan semen disini jadi supaya menjadi tempat hinggap burung-burung juga kemudian disini wah banyak sekali kotoran burungnya ini ada black cardinal dulu saya ingat sekali beli itu harganya waktu kecil sekali ya daunnya masih kecil itu harganya 110 ribu saya masih ingat dan sekarang sudah lebar-lebar kemudian disini ada adenium oh ya saya pilih itu karena ya suka aja kayaknya di karya kulam mancur kemudian dikasih itu kok kayaknya sejuk nah kemudian adenium ini mengapa saya memilih adenium karena kemarin itu ada bunganya ini dan beberapa burung yang saya pelihara disini kan dia pemakan madu nah disini sebagai apa ya bukan sebagai makanan pokok tapi sebagai biar ada nuansa nuansa alaminya aja supaya ketika ada bunganya besok jadi ada burung yang pemakan madu nanti bisa makan madu yang ada disini meskipun saya sendiri gak tahu ini madunya apakah kadarnya banyak atau tidak atau nektarnya ya banyak atau tidak kemudian di bagian bawah ini pakai pemanis saja ini ada tanaman jenis sukulen jenis sukulen baru ini sih yang ada di dalam aviary kami belum begitu banyak dan disini saya kasih apa saya kasih batu batu hias dan rencana besok akan saya kasih juga tanaman disini menggunakan polypack kalau nanti kita buatkan tempat sendiri gak ada yang kelewat lagi ya ini untuk jenis-jenis tanaman yang ada di tempat kami semoga bisa menginspirasi anda semoga bisa juga memberikan hiburan bagi anda pecinta aviary pecinta burung burung-burung peliharaan pecinta tanaman hias wah pisangnya sudah saatnya ganti oh ya itu untuk monster nya juga ada akar yang menjulur ke bawah seluruh seluruh dan itu menjadi tempat favorit juga bagi burung-burung untuk dia bertengger yang seluruh seluruh itu ya tuh tuh banyak yang suka kesana lalu disini saya menggunakan ranting ini ranting ngambil di jalan kemarin pohon apa ini ya kayu rambutan kalau gak salah ini cukup panjang jadi bisa selebar 120 cm cukup bisa buat menjadi tenggeran disini untuk bertengger kemudian yang ini ini juga saya ngambil kemarin di pinggir jalan nah yang ini saya buat memang mentul-mentul supaya ada nuansa apa ya seperti seperti pohon beneran itu ya jadi ketika ada burung disini dia akan mentul-mentul seperti ini kalau yang di pinggir-pinggir ini saya beli kemarin kayu asam di daerah saya ada yang jual kemudian saya juga sebenarnya pengen mencari kayu asam yang natural artinya langsung dari pohon asam tapi ternyata enggak ada belum dapat yaudah beli aja saya pasang di beberapa tempat disini juga kemudian disana juga ada di atas tempat favorit untuk tidur tidur burung-burung lalu di bawah sini nah ini tempat untuk nyandel makanan susu oke sekian dulu review tentang beberapa jenis tanaman yang ada di api hari kami semoga bisa menghibur semoga bisa menjadi inspirasi sampai jumpa di konten kami selanjutnya bye 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 Terima kasih.